Halo sobat, kembali lagi dengan saya Bang Cep. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat logo menggunakan aplikasi Pixelab. Aplikasinya itu bisa kalian download gratis di Playstore. Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, untuk kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe sekarang. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Baiklah, kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama kita masuk ke aplikasi Pixelab. Selanjutnya, tulisannya teksnya kita hapus dulu. Klik ikon kotak sampah yang ada di atas ini. Lalu OK. Selanjutnya, klik ikon persegi 4 yang ada di bawah ini. Kemudian kalian pilih image size. Lalu pilih YouTube thumbnail. Kemudian OK. Berikutnya, kita akan membuat bantuk lingkaran. Caranya klik gambar segi N6 yang ada di bawah ini. Lalu pilih shapes. Dan pilih yang bantuk lingkaran. Kemudian kita beri warna hitam. Opacity-nya kita jadikan aja 0%. Dan stroke-nya kita buat di angka 10. Lalu, pilih jentang. Selanjutnya, kita besarkan lingkarannya. Kalian pilih relative size. Kemudian kita buat menjadi 95%. Kemudian jentang. Supaya gambarnya berada di posisi tengah, kita pilih relative position. Kemudian klik yang 2 di tengah ini. Lalu jentang. Selanjutnya, kita akan membuat lingkaran yang kedua. Klik tanda plus yang ada di atas ini. Pilih shapes. Dan pilih yang bentuk lingkaran. Opacity-nya kita jadikan 0. Kita beri warna hitam. Dan stroke ID-nya buat di angka 20. Kemudian jentang. Langkah selanjutnya, kita akan membuat kotak persegi panjang. Klik tanda plus yang ada di atas. Pilih shapes. Lalu kita buat kotak persegi panjang. Kira-kira apurannya seperti ini. Kemudian jentang. Dan klik relative position. Supaya posisinya berada di tengah. Tahap selanjutnya, kita akan menggabungkan lingkaran yang di tengah dengan persegi panjang ini. Caranya, klik ikon segi empat yang ada di atas ini. Kemudian kalian klik tanda yang ada gambar ceklas dan silang yang di bawah ini. Lalu kita beri jentang. Pada lingkaran yang tengah dan persegi panjang tersebut. Kemudian klik tanda yang seperti ini. Lalu OK. Maka gambar yang di tengah ini sudah menjadi satu. Berikutnya, kita akan membuat lingkaran yang di tengah ini menjadi terputus. Caranya, klik ikon segi N6 yang ada di bawah ini. Kemudian, pilih Airize Color. Kita enablekan. Klik jentang. Bisa kalian lihat, tampilan lingkaran yang di tengahnya berubah menjadi dua bagian. Setelah itu, kita akan beri garis melengkung. Nanti bisa kalian download sendiri bahan-bahannya pada link yang sudah saya sertakan pada deskripsi video ini ya. Klik tanda plus yang ada di atas ini. Pilih From Gallery. Dan pilih gambar yang seperti ini. Kemudian arahnya kita ubah. Lalu kita jentang. Kemudian kita atur besarnya. Klik Relative Size. Buat di angka 70. Kemudian jentang. Dan kita atur posisinya di tengah. Selanjutnya, pilih Stroke. Kita enablekan. Dan buat di angka 4. Lalu jentang. Kemudian gambarnya kita gabungkan lagi. Caranya sama yang seperti tadi. Klik segi 4 yang ada di atas ini. Kemudian kita klik yang ini. Kita beri jentang. Kemudian kita klik gambar yang di bawah ini. Lalu OK. Maka gambar tersebut sudah menyatu. Langkah berikutnya, kita akan menghilangkan garis putih yang ada di... Garis tengahnya ini. Pilih RS Color. Kita enablekan. Kemudian jentang. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan bintang pada kedua sisinya. Caranya klik tanda plus yang ada di atas. Klik save. Kemudian kita pilih yang gambar bintang. Lalu kita beri warna hitam. Jentang. Ukuran bintangnya kita kecilkan. Pilih relative size. Buat di angka 13%. Lalu jentang. Dan kita posisikan di... Posisi yang di tengah. Seperti ini. Kemudian untuk menggesernya, kita gunakan position. Kita geser ke samping. Setelah itu, klik jentang. Untuk mengisi yang di sebelahnya, kita copy saja. Kemudian kita gunakan relative position. Kemudian kita geser menggunakan position. Kemudian jentang. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan text. Caranya pilih tanda plus yang ada di atas. Lalu pilih text. Dan kita geser ke tengah. Kita klik dua kali. Untuk tulisannya bebas, kalian mau pilih tulisan apa. Di sini saya membuat nama channel. Kemudian kita pilih variasi hurufnya. Klik huruf A besar yang ada di bawah ini. Kemudian, pilih font. Ini adalah variasi font bawaan dari Pixel Light. Dan MyFont ini adalah koleksi huruf yang ada pada HP saya. Lebih kurang ada 3000 jenis font. Kalau kalian ingin memiliki variasi font ini. Dan ingin tahu cara menambahkan font-fontnya. Itu bisa kalian lihat pada video saya yang ini. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan pilih font yang seperti ini. Ini, saya pilih fontnya. Lalu OK. Kemudian kita sesuaikan besar hurufnya. Di sini saya buat menjadi miring. Dan tulisannya, kita beri warna hitam. Pilih color. Lalu klik warna hitam. Kemudian centang. Text selanjutnya, saya copy aja yang ini. Text berikutnya. Kemudian kita pilih font. Saya pilih yang ini. Kemudian kita atur besar hurufnya. Pilih size. Buat di angka 53. Kemudian centang. Kita atur di posisi tengah. Kemudian, pilih curve. Lalu banding sampai 80%. Kita beri warna hitam. Text berikutnya. Lalu pilih font. Saya pilih ini. Kemudian hurufnya, kita atur besarnya. Pilih size. Buat di angka 55. Kemudian kemudian kita posisikan di tengah. Selanjutnya, pilih curve. Kemudian bending. Minus 80. Lalu centang. Dan posisinya kita atur lagi di tengah. Kita beri warna hitam. Tahap selanjutnya, kita akan menggabungkan semua tulisannya. Caranya, klik segi 4 yang ada di atas. Lalu klik kantai yang di bawah ini. Kemudian kita beri centang. Kita tayang hurufnya saja. Kemudian klik gambangkan. Selanjutnya, lingkaran dan bintang kita gambangkan juga menjadi satu. Kita checklist. Klik yang di bawah ini. Maka gambarnya sekarang hanya menjadi dua bagian. Tahap selanjutnya, kita akan memberikan tekstur pada lingkarannya. Klik icon segi 6 yang ada di bawah. Kemudian pilih tekstur. Kita pilih gambar yang ini. Kemudian centang. Yang ini kita enablekan. Centang. Selanjutnya. Pilih emboss. Buat light and nail di posisi 45 derajat. Tensity buat di angka 75. Spekular hardness-nya. Di angka 40. Level kita jadikan ke angka 1. Kemudian centang. Berikutnya, pilih 3 decepts. Kita enablekan. Yang ini kita buat di angka 4. dan darkenya 85%. Dan darkenya 85%. Kemudian centang. Setelah itu, pilih shadow. Setelah itu, kita buat blur radius-nya di angka 7. Offset height. Minus 6. Dan offset Y di angka 3. Lalu, kita centang. Berikutnya, untuk tekstur tulisan. Kita klik dulu tulisannya. Lalu, kita pilih tekstur. Dan pilih gambar yang ini. Centang. Dan ini kita menampilkan. Selanjutnya, kita pilih emboss. Red angel di 45 derajat. Tensity di angka 85. Specular hardness-nya di angka 15. Dan bevel di angka 1. Kemudian centang. Selanjutnya, pilih 3D shape. Menampilkan. Ini buat di angka 4. Barukernya di angka 80%. Menampilkan centang. Berikutnya, pilih shadow. Menampilkan. Blur radius di angka 7. Offset height di angka minus 6. Offset Y di angka 3. Kemudian kita centang. Langkah selanjutnya, kita akan menggabungkan gambarnya menjadi satu bagian. Caranya sama seperti tadi. Klik segi empat yang ada di atas. Kemudian klik yang ini. Kita beri centang. Lalu kita gabungkan. Kemudian, oke. Maka gambarnya sudah menyatu. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan background-nya. Caranya klik segi empat yang ada di bawah ini. Kemudian pilih from gallery. Kemudian kita pilih background-nya. Kemudian centang. Kemudian, kita pilih shadow. Klik dulu, icon segi enam yang dari sampingnya. Pilih shadow. Kita indahkan. Kita pilih yang warna abu-abu sesuai dengan background-nya. Blur radius-nya buat di angka delapan. Offset X-nya di minus empat. Dan offset Y-nya di angka tiga. Kemudian centang. Lainnya, 3D shapes. Menabalkan. Ini kita jadikan ke angka satu. Targen-nya buat di angka 60%. Kemudian centang. Langkah terakhir, gambarnya kita simpan. Klik icon save yang ada di atas ini. Pilih save as image. Kemudian, pilih save to gallery. Saya ingin memasang background-nya. Itu bisa kalian buat transparan aja. Klik icon segi empat yang ada di bawah ini. Kemudian, pilih transparan. Lalu, kita save. dan logo-nya sudah selesai. Mudah sekali kan? Oke sobat, sekian dulu video tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar membuat logo dengan aplikasi Pixelet. Kalau ada pertanyaan dan juga saran, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan share di media sosial yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Terima kasih.